Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia minggu kemarin gelar Jalan Sehat 4 Pilar sepanjang 5 km. Acara ini kembali digelar di akhir periode MPR RI untuk menanamkan nilai-nilai 4 Pilar MPR RI sekaligus refleksi perjalanan konstitusi dan 74 tahun MPR RI. Ratusan masyarakat dari sejumlah provinsi antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat MPR RI. Jalan Sehat 4 Pilar ini diharapkan mampu menanamkan 4 Pilar penting MPR RI yaitu Pancasila, UD45, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Secara khusus Ketua MPR, Zulkifli Hasan pun menyampaikan pentingnya menjaga NKRI saat ini. Semua pihak, kalau bisa pemerintah, menteri, gubernur, kemudian bupati, TNI, Polri terus melakukan pendidikan agar cinta tanah air, cinta merah putih, persederaan kebangsaan. Jalan Sehat sejauh 5 km diharapkan mampu menjadi salah satu varian dalam merefleksikan dan memaknai perjalanan konstitusi. Ratusan warga dari sejumlah daerah dan berbagai latar belakang ini berjalan bersama dari dan menuju rumah rakyat. Ini sebagai simbol perjalanan konstitusi bermula dan berakhir di rumah perwakilan rakyat. Meringati hari ulang tahun ke-74 MPR RI yang tentu diharapkan di samping juga untuk memeriahkan ulang tahun itu yang lebih penting adalah bagaimana kita menggalang kebersamaan. Pusai acara peserta Jalan Sehat pun disambut dengan beragam hiburan dan mendapatkan berbagai macam hadiah. Di antaranya sepeda motor, sepeda, dan televisi. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Irgan Herdiansyah, Ainews melaporkan.